Halo, balik lagi di channel Krishna Aditya, teman-teman. Selamat Natal buat yang merayakan. Mari kita simak langsung video berikut ini. Yuk! Ikut serta membangun channel Krishna Aditya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita langsung aja ya. Di sini kita santai-santai aja. Enjoy aja. Yang penting bisa tersampaikan dan bisa diterima kasih ke teman-teman semua. Dan Mas Chris akan pakai lagu Santa Claus is coming to you. Nah, Mas Chris akan pakai lagu itu sebagai alat prakteknya di sini. Yang kita bahas itu gimana sih caranya kita bikin lagu ini rame gitu. Walaupun memang dia basicnya sudah rame. Tapi masih ada yang bingung tentang gimana cara bikin lagu ini bervariatif. Bukan rame. Tapi lebih tepatnya bervariatif dengan trik-trik yang bisa dibilang super-super sederhana, teman-teman. Nah, apa aja yang perlu kita pakai di situ? Kita mulai di sini. Kita persiapkan dulu ini, teman-teman. Kita persiapkan dulu paketnya. Nah, ini Mas Chris mau mengingatkan ke teman-teman subscriber semuanya. Kalau Mas Chris bilang paket, artinya paket itu teman-teman harus mengulik melodinya dulu dan basic chord-nya. Kenapa begitu? Supaya kita bisa mengurangi durasi waktu di sini, teman-teman. Karena kita mempelajari triknya bagaimana untuk bikin lagu ini sesuai dengan apa yang kita mau, teman-teman. Tapi kalau kita hanya membahas mana melodinya dan mana chord-nya akan habis waktunya nanti. Oke. Tapi Mas Chris sedikit bagi-bagi di sini. Simple banget ini lagunya. Chordnya tuh gampang. C. Kita main di C. F. C lagi. A minor. B minor. G. G. Simple ya. Ulang. C. A minor. B minor. G. Aduh, C. Gampang banget. Ini basicnya aja, teman-teman. Kemudian gimana caranya kita mengotak-atik ini? So, nanti kita akan bahas. Kita masuk ke referennya dulu. F. D minor. D minor. G. Oke, gitu doang. Simple banget ya. Jadi nggak ada yang ribet-ribet di sini, teman-teman. Kemudian, teman-teman, untuk fillernya coba disiapin blues scales ya. Blues scales. Kita nggak usah pakai scale-scale selain di sini. Ini kita pakai cukup blues scales aja. Itu udah brilliant banget, teman-teman. Ini nih. Pam, 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 pam. Oke. Major blues scales ya. Ya. Yang pertama kita perlu care adalah pola saat kita memainkan. Kalau di sini kan kita membahas tentang kesederhanaan. Jadi gimana caranya kita main simple tapi bisa dinikmati dan enak, teman-teman. Ada dua hal. Ada dua hal. Dua hal yang terpenting ya. Untuk tangan kiri, untuk sifat tangan kiri. Yang pertama dia menutupi iringan yang ada di tangan kanan. Satu. Jadi semacam blocking. Yang kedua bisa juga sebagai pengisi kekosongan saat melodi utamanya dia ada jeda di situ. Jadi tangan kiri bisa mengisi kekosongan. Dengan menggunakan, nah nanti kita bahas di situ. Oke. Trik-triknya apa aja sih? Skill-skillnya apa aja yang kita pakai? Satu. Ini kita bahas yang di tangan kiri dulu, teman-teman. Ada bass. Bass. Kita pakai bass. Satu bass. Kemudian yang kedua bisa single melodi tapi kita bergantian. Untuk prim. Dan queen. Bisa juga di terse-nya, di urutan ketiga. Gitu ya. Bang, 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 bang. Ini satu, tiga. Ya kan? Satu, tiga. Lagi. Gitu ya teman-teman. Oke. Intinya untuk polanya kan simple ya teman-teman. Bisa seperti itu. Kita di sini kurang menggunakan broken chord ya. Karena jenis lagunya kayak begini. Kecuali kita main kayak, apa namanya? Lagu-lagu natal kayak, apa? Silent Night. Nah itu masih bisa pakai broken chord. Tapi kalau lagu-lagunya kayak gini, mas Chris rasa lebih asik yang dia funny gitu. Ya lebih-lebih enak. Oke tadi udah, udah bass, udah, udah apa namanya? Udah gantian, melodi gantian ya. Melodi gantian itu juga nanti bisa mengarah ke walking bass teman-teman. Untuk tangan kanannya, oke untuk tangan kanannya, setiap akhir frase kita kasih chord. Paham? Nah, frase pertama. Nah, ending. Endingnya itu dikasih chord begini. Lagi. Ya. Nah, sisanya teman-teman pakai double-double boleh. Sekarang mas Chris kasih contoh dengan pola bass ya. Dengan pola bass. Nah, oke. Simple ya. Simple kayak gitu, simple banget. Kemudian yang kedua, setelah pakai chord ya. Setelah pakai tadi, di akhir frase pakai chord. Dikasih sliding note ya. Di mana sliding note? Di sini. Di sini. Dan di sini. Sometimes di sini. Kadang-kadang nih, ini kadang-kadang. Mas Chris kasih contoh. Kadang-kadang. Kayak gitu. Ya. Simple ya. Kemudian, tadi udah sliding note. Kita satu per satu ya teman-teman, biar step by step. Udah kayak gitu. Sekarang bagaimana cara kita nembak walking bass-nya. Kalau teman-teman mau main single melodi. Tadi kan mas Chris nyontoh ini pakai bass ya. Kemudian pakai melodi yang bergantian. Satu, tiga misal. Nah, chord-nya yang kedua. Tadi kan mas Chris bilang di pertama chord-nya. Ya, ini bisa diganti F minor. Oke. Jadi kalau F minor, satu, tiga-nya begini. Ya, kalau teman-teman mau pakai F mayor. Nah, satu, tiga-nya begini. Terserah selera-selera aja kalau itu sih. Oke ya. Gimana cara walking bass-nya? Sekarang gini. Kalau teman-teman main. Nah, kalau teman-teman basic-nya kita udah tahu. Paket-nya kita udah tahu. Oke. Oke. Nah, apa yang kita dapat dari sini? Nah, ini explanation untuk walking bass-nya biar gampang teman-teman. Semoga bisa tersampaikan ya. Semoga. Nah, pas melodi Mi, Fa, Sol, Sol di chord tangan kiri ini masih megang chord C. Ya. Masih megang chord C. Artinya chord C ini terdiri dari Do, Mi, Sol. Oke. Teman-teman bisa bikin walking bass ini dimulai dari nada Do. Mau diakhiri di nada apapun selama masih ada hubungannya di Do, Mi, Sol ini bebas. Dengan jaraknya dari Mi, Fa, Sol, Sol. Dari Mi, Fa, Sol. Paham ya? Jadi teman-teman bisa memulai walking bass. Dari nada apapun. Dari nada ini. Ketiga nada ini. Mas Chris advice di nada Do untuk awal mula. Oke. Pam, 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 pam. Ya. Di terakhir. Untuk jatuhnya walking bass terakhir, teman-teman bisa milih di antara Mi atau Sol. Nah, di sini mas Chris advice di Mi. Contoh. Pam. Oke. Itu kalau single melodi yang tangan kanan. Kalau di akhir frase pakai chord. Jadi begini. Gitu ya. Lanjut teman-teman. Gitu ya. Nah. Itu berlaku di beberapa chord. Jadi misal kayak tadi kan di chord C. Nah. Kemudian di chord F. Atau F minor. Oke. Jadi ada pergantian dari sini. Dari La. Dimulai dari La. Fa, si, do. Do-nya dia juga jatuh chord ya. Juga dia jatuh chord. Berarti pas dimulainya tadi dari La. Berarti kita mencet ini. Fa-nya ini. Pam, pam, pam. Nah. Pas Do. Karena tangan kanan dia udah chord. Tangan kiri kita pakai single. Gak apa-apa. Jadi nanti kalau digabung. Dia bakal jadi kayak walking bass. Pam. Pam. Ambil yang agak bawahan. Ambil yang agak bawahan. Paham ya? Sampai situ. Oke. Ada jeda di situ. Kita bisa kasih nada terserah. Nah. Ada jeda di sini. Ada jeda di tempat itu. Pam, pam, pam. Pam, jeda. Nah. Kalau kita kayak gitu kan dia agak spasi itu. Nah. Kita bisa kasih satu nada lain. Nah. Pam, pam. Pam, 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 pam. Nah. Mas Chris suka pakai ini nih. Kita ikutin pakai unisonnya. Tapi kita ambil harmoninya. Pam, 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 pam. Do, si, la, sol, fa, ri, sol. Habis. Pam, 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 pam. Simpel ya. Oke. Selesai sampai situ. Ada jeda saat kita mau masuk ke bait kedua. Disitulah kita menggunakan blues scales. Oke. Blues scales ini bagaimana cara mengambil filternya. Teman-teman bebas. Hanya ditentukan nadanya. Nadanya sudah ditentukan. Diambil di. Nah, berarti hanya mengambil nada. Ini aja. Ada berapa nada? 2, 4, 5, 6, 7. Ya. Cuman alurnya teman-teman bisa buat secara terserah aja. Alur naik atau alur turun. Nah, mas Chris kasih saran. Karena mas Chris lebih suka nih ya. Mas Chris lebih suka alur turun. Misal. Tuh, kayak gitu. Itu turun. Kalau naik. Nah. Bisa kasih contoh lagi yang naik. Naik tuh. Masuk. Ya. Masuk ke bait berikutnya. Gitu ya. Jadi setelah filler kita bisa langsung masuk. Contoh lagi. Baik. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Nah. Baik kedua ini supaya tidak menutun pola yang ada di tangan kiri. Kita bisa pindah. Nah. Untuk yang walking bass kita bisa kasih di baik kedua. Jadi yang pertama kita pakai yang simple dulu. Kita bisa pakai yang bass dulu. Baik. 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 Gitu ya. Jadi ada perubahan pola tangan kiri saat bait pertama dan bait kedua. Supaya apa? Supaya bervariatif teman-teman. Bukan ada alasan lain harus bagaimana. Enggak. Tapi supaya bervariatif aja. Chordnya sama. Polanya sama. Pola tangan kanannya. Habis frase chord. Gitu ya. Kadang-kadang dikasih sliding kayak tadi. Ya. Kemudian teman-teman bisa ambil melodi-melodi bebas. Bisa ambil-ambil apa namanya. Harmoni-harmoni bebas. Kayak. Nah, misal kayak gitu. Itu tetap blue scales teman-teman. Tetap blue scales itu. Ya. Tapi mas Chris ngambil ininya. Ya. 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 Gitu ya. Simple. Nah teman-teman kalau mau latihan blue scales. Teman-teman latihan alur ya. Dari naik, turun. Naik bukan berarti naik polos gini doang. Gitu. Atau turun polos gini doang. Tapi kalau mau naik. Nah, ada sedikit ritmik yang kita bisa masukin di situ. Ya. Atau. Nah, misal kayak gitu. Atau pas turun. Nah. Paham ya? Itu untuk filler teman-teman. Oke. Sekarang kita masuk ke refrennya. Baid pertama polanya udah beda. Baid kedua polanya beda lagi. Pas refren harus beda lagi. Kita ambil dari yang baik kedua ya. Pas walking bass. Nah, polanya cuman. Satu lima, satu lima. Ya. Prim, queen, queen, queen. Ya, bukan prim deh. Jadi satu aja pokoknya. Satu. Kalau prim tuh satu-satu. Tapi ini satu aja. Satu lima, satu lima. Nah, itu pakai double ya. Ulang-ulang. Tuh, kayak gitu. Jadi kalau digabung. Tuh, jadi bunyinya lebih variatif. Kalau nggak bisa secepat itu, pelan-pelan aja. Enak kok. Gitu ya. Atau pelan-pelan lagi teman-teman. Kayak gitu. Nanti lama-lama cepat. Simple ya. Nah, ini bisa berlaku di beberapa lagu. Walaupun nggak semua lagu bisa diginiin teman-teman. Tergantung dia punya nuansanya. Misalnya kayak lagu Ohly Night, terus Silent Night itu kan nggak bisa. Tapi kalau lagu yang... Itu bisa. Kemudian lagu... Apa? Gloria kayaknya bisa deh. Gloria nggak tahu bisa. Kita coba. Bisa-bisa digituin nih. Misalnya kayak gini nih. Bisa diakal-akalin deh kayak gitu ya. Yang penting kita berani mencoba teman-teman. Oke, cukup simple ya teman-teman ya. Kalau rumit, latihan lagi diulang-ulang lagi videonya ya. Karena semakin mengulang, semakin bagus. Yang artinya kita mendapatkan informasinya semakin detil di situ. Oke, kita ketemu di kesempatan berikutnya teman-teman. Ya, mohon maaf kalau ada salah kata, salah kalimat, dan hal-hal yang tidak berkena di hati teman-teman. Mas Chris mohon maaf yang baru datang. Jangan lupa subscribe teman-teman. Oke? Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Merry Christmas and... Salam Harmonis. kids. selamat menikmati